Selepas arus, kita tinggal bersantai, mengalir, mengikuti turpedesaan yang dipandu oleh arus lokan ini. Kano, sebuah kosa kata dari bahasa India kuno yang artinya mengapung. Sementara kalau yang satu ini kayak namanya. Kayak mengapung karena terbuat dari bahan ringan berupa busa dan serat. Ya, ini dia satu lagi serunya selokan Mataram. Berperahu kano dan kayak memanfaatkan aliran air sedalam sekitar 1,5 meter dengan arus yang cukup deras. Selain beda bahannya, kalau kayak itu dari foam, sementara kalau kano itu dari fiber, cara naiknya pun beda. Katanya sih susahan kalau naik kano, makanya kali ini aku akan coba naik kayak. Yuk, mas. Aduh, pegangin mas. Wah, ternyata tak semudah kelihatannya. Kekuatan otot dan lengan pinggang di uji di sini. Selepas arus, kita tinggal bersantai, mengalir, mengikuti turpedesaan yang dipandu oleh arus lokan ini. Kayak atau kano itu sebenarnya adalah sampan atau perahu tradisional khasnya suku Indian. Biasanya dibakar untuk mengarungi sungai-sungai di Amerika wetara. Nah, sekarang kita pakai untuk mengarungi selokan Mataram di Jogja. Semakin ketimur, tenangnya pedesaan mulai berganti ramainya perkotaan. Berarti saat itu kita menepi. Satu kilometer ke depan, selokan Mataram sudah mulai membelah kota Jogja. Jadi, di Ring Los Barat sini, kayaking kita selesai sudah. Wah, capek! Maaf deh, masih di capek!